...angguran IPTU, negosiasi dengan IMF. Kita suharto jatuh, negosiasi dengan IMF. Saratnya apa? Sarat pertama, referendum. Hasilnya timur-timur lepas. Sarat kedua, bubarkan IPTN. IPTN diubarkan. Sekarang Brazil, Brazil itu punya pabrik pesawat nomor 4 terbesar di dunia. Siapa yang kerja? Orang IPTN. Malaysia sebenarnya ada pesawat ditebang. Siapa yang kerja? Orang IPTN. Apalagi Erdogan bikin daerah-daerah industri yang namanya Anatolia. Apalagi Erdogan bikin serikat gagang Islam, yang namanya musiat sebagai pandi industri. Bapak-Ibu, ini kalau dalam bahasa ekonomi, saya ini orang ekonomi. Ini namanya pendekatan moneter, pendekatan fiskal. Tiba-tiba saya teringat sebuah ayat Al-Quran. Jadi kalau sebuah negara lagi krisis, makanya caranya cuma kayak gini. Makanya ketika Indonesia ganti krisis, kacau di negara, hutangnya sampai 4.000 triliun lebih, maka Jokowi panggil Seri Mulyani pulang. Seri Mulyani ini senior saya. Di atas saya kira-kira sekitar 10 tahun. Dipanggil pulang Seri Mulyani, curu peresim utang. Hasilnya Pak, teks amnestik, pengamunan pajak. Ini namanya pendekatan moneter, pendekatan fiskal yang sebut dengan makro ekonomi. Mudah banyak negara bikin makro ekonomi. Indonesia pakai makro ekonomi. Tapi kenapa enggak pernah beres-beres sudah 19 tahun. Kenapa enggak beres dengan yang sama, kok beres. Tapi saya tiba-tiba terimakasih semua ayat Al-Quran. Enggak mungkin, enggak mungkin ini cuma pendekatan bumi. Tiba-tiba saya berikan sebuah ayat yang punya gini. Sekiranya penduduk semua negeri amalu wabdakau, beriman dan bertakwa. Lapatahna barokatib minas samai walak. Maka akan kami mengunggakan keberkat dari langit dan dari bumi. Jadi apa yang dilakukan oleh Seri Mulyani, yang dilakukan oleh Erdogan, yang tidak cukup oleh baksa-baksa yang ada krisis, dengan pendekatan makro ekonomi, dengan pendekatan muryakir, dengan pendekatan fiskal adalah pendekatan alu aru, pendekatan bumi. Ayatnya bilang, Saya coba cari, di mana pendekatan langitnya Erdogan? Di mana pendekatan langitnya? Karena enggak mungkin pendekatan bumi. Indonesia pendekatan bumi dari zaman baru lah. Masih kayak gini aja. Tapi masih banyak, 4-3-4-3-2. Tambah banyak, enggak pernah kurang. Dia tahu, tambah-tambah-tambah terus. Baksa yang lain juga begitu. Simpos masih udah bertahun-tahun, masih krisis. Enggak selesai-selesai. Tapi kenapa Erdogan 5 tahun selesai? Di mana pendekatan langitnya? Saya coba cari, dapat bu pendekatan langitnya. Yang pertama yang Erdogan lakukan adalah gerakan sholat subuh berjamah di masjid. Bapak, Ibu, ini masjid nih. Masjid Sulaiman itu, ini bukan sholat subuh, ini sholat subuh, Bapak, Ibu. Ini sholat subuh, bukan masjid Sulaiman. Ketama tadi saya cerita, Rasulullah setibanya, Yang pertama kali adalah gerakan sholat subuh berjamah di masjid. Jadi yang pertama kali Erdogan lakukan, Dia menebalikan masyarakatnya. Dia jadikan masyarakatnya itu berliman dan bersakwa. Pak Lurah, yang ketika ini mau maju, jadikan masyarakatnya berliman dan bersakwa. Lalu pertama, Masyarakat Allah bilang. Dan saya kan bukan sedang memotivasi Pak Lurah, Bukan saya kasih contoh sebuah negara, Bukan kelurahan, bukan. Kelurahan itu kecil, negara itu kede. 77 juta penduduknya. Pak, kelurahan wangkanya berapa banyak? Hah? Dua ribuan. Lebih mudah, kurus dua ribu, Jepangnya kurus 27 juta. Tapi yang ketika ini berjalan-berjalan pertama, Gerakan sholat subuh berjamah di masjid. Dia kembalikan masyarakatnya ke masjid. Utangnya banyak, Pak. Utangnya ribu yang terakhir, Jepang. Tidak punya duit. Yang kedua, kalau sudah, Kenapa itu? Mempersedakan muhajir dengan nasib, kemudian dulu berjalan-jalan, 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 berjalan-jalan. Pak, lu. Tidak mungkin masyarakat itu mau berjalan-jalan, 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 setelah ini sudah beriman kepada Allah, kan? Masyarakat Turki mengeluarkan emasnya, kalurnya, cincinnya, uangnya disumbangkan kepada negara-negara. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan itu, kecuali karena tidak aman buat Pak. Jadi nomor dua yang yang akan dilakukan adalah, mencoba hasilkan negara-negara, dan yang ketiga, Rasulullah memberitakan, Abdul 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 Aum, memasih-masih, dia kumpulkan masyarakat itu, dia bidik masyarakat itu, dia sebar ke 93 negara, di seluruh dunia. Dikumpulkan kurang lebih 6,5 juta, yang layar biasa, pengusaha kecil, bertengah, sedang, besar, yang baru besar, 6,5 juta. Dididik semua negara-negara di negara provinsi, difasilitasi, didukung, dibiaya, dilatih, disebar ke 93 negara. Suruh bersaing, bukan diperkir, itu lebih susah. Hasilnya apa? Negara, duta besar, duta besar di seluruh dunia, sudah diwajib, menentuhi warga negara yang sedang berbisnis. Hasilnya, tentu saja, bisnis dilindungi oleh negara, lebih maju. Begitu mereka berhasil, masukkan duitnya ke? Nah, keurit. Apa yang dilakukan itu sih, Bapak itu cuma nyontek. Nyontek apa nyontek? Suruh rumah. Nyontek siapa lagi? Nyontek post-modern. Nyontek negara-negara yang mana? Siapa? Cina. Cina itu tahun 70-80, bisnis Mbak Begut. Sekarang, komunis. Tapi dia rubah. Jumlah penuh Cina ada apa? 1,4 miliar. Jadi kalau 1,4 miliar itu kan, bersih kepalanya. Dia mau kirim 300 juta ke Indonesia. Salah nggak dia? Salah nggak? Salah nggak. Memang harus begitu kan. Yang salah yang menerima, podoran. Yang bodoh yang menerima, kita jauh itu untuk pekerjaan, kita ambil 5 orang lain, kan gitu? Jadi yang bikin maju, Bapak Ibu, Cina itu bukan 1,4 miliar. Saya punya dua ukur. Satu, judulnya, York of the Rings. penguasa, penguasa pesisir. Yang kedua, sebenarnya, China Incorporation. Jadi yang membuat Cina itu maju, bukan 1,4 miliar. Tapi hanya 70 juta orang saja. Yang disebut dengan, di Ong Persis, China. Atau Cina-Cina perantauan. Atau yang disebut dengan bahasa Cina-Cina, Oqqiao. Yaitu 70 juta orang Cina, yang asli dari Cina, yang mereka berantau di seluruh dunia. Mereka tinggal di Indonesia, jadi warga negara Indonesia. Mereka tinggal di Amerika, jadi warga negara Amerika. Mereka tinggal di Australia, warga negara Australia, Singapur, Hong Kong, dan seterusnya. Pekerjaan mereka adalah, perusahaan. Dan mereka terhubung, satu dengan yang lainnya. Perhubungan, mereka sangat terhubung. Makanya, China, Tung, atau kota Cina, itu ada di seluruh dunia. Dan mereka membangun peradaban, mereka membangun, komunitas. Mereka saling membantu, mereka saling mendukung, mereka saling men-support. Ketika mereka berhasil, tadi kan saya kasih datanya, 0,2 pemuasai, 74 persen. 5 persen pertemuan tentu, 3 persen pertemuan tentu, pemuasai 99 persen ekonomi Indonesia. Siapa mereka? Si da' peratauan. Begitu mereka berhasil, boleh dimaskakan ke, Cina. Apa yang datang ke Cina, dikuti oleh siapa Jepang. Jepang, bikin, pabrik, Toyota, Honda, Suzuki. Duit dimasukin ke, Jepang. Apa yang datang ke Cina, dikuti oleh Korea. Korea bikin Samsung, Korea bikin LG, Korea bikin Gangnam Style, Korea bikin Hip Hop. Masukin duitnya ke, Korea. Apa yang datang ke Cina, Jepang dan Korea, yang diikuti oleh Turku. Selanjutnya. Negara Turki, menjadi negara yang maju. Silahkan Bapak Ibu, buka saya, nggak bisa ngomong, cuma bahasa bahasa, berpomentik, saya nggak bisa, Anda tinggal buka YouTube, Anda lihat, Turki before and after, Turki sesuatu sesuatu, silahkan buka. Bagaimana perbedaan, bagaimana perbedaan, bagaimana bagaimana, masyarakat Turki, yangau kita menunjukin, sekarang, penghasilan masyarakat Turki, rata-rata, satu penunggung itu, penghasilannya, satu tahun, terutama 25,000 прежде, 300 juta. Jadi, rata-rata, penghasilan masyarakat Turki, sebulat 25 juta. Juta kan berapa? 20 juta. Ya, 3 juta. Empat juta. Jadi, 40 juta, 12 juta. 12 juta.